Pemirsa menebar janji dapat menjadi strategi untuk membuat masyarakat lupa pembahasan substansi. Padahal dalam kontestasi demokrasi sejati, pemilih perlu meneliti kandidat mana yang mampu menawarkan solusi. Bagaimana caranya agar diskursus politik lokal kembali menjadi diskursus yang substansial? Nah, tanggapannya saya akan mulai dari Prof. Joe terlebih dahulu. Silahkan Prof. Ya, saya kira ini harus ada perbaikan pada model kampanye kita. Kalau kampanye kayak sekarang itu kan one way traffic. Dia ngomong pidato, kemudian rakyat suruh ikut dengar dan dangdutan di situ. Nah, itu nggak ada pencerdasan dan nggak ada pendalaman terhadap janji-janji itu, gagasan-gagasan yang dikemukakan. Nah, itu kita harus perbaiki, harus diperbanyak model diskusinya. Ya, model dialog-dialog, ya dialogis. Sehingga dan tidak perlu banyak-banyak jumlah kecil terbatas, segmennya yang dibedakan. Segmen milenial, segmennya pedagang, petani, nelayan. Dan kemudian ada gagasan, lalu kemudian ada respon daripada peserta kampanye untuk mencek, menanyakan, menelaborasi lebih jauh. Nah, dengan demikian itu rakyat kemudian bisa mengatakan ini betul bisa diwujudkan atau itu cuma janji-janji kosong yang nggak mungkin bisa direalisasikan. Nah, karena kalau kita baca daerah, APBD itu boleh dikatakan calah fiskalnya sekitar 12-13 persen saja yang bisa dipakai untuk mendeliver janji. Yang lainnya itu mandatori, sudah harus membiayai kepentingan kesehatan, pendidikan, kepentingan infrastruktur, biaya operasional, pegawai, belanja pegawai, overhead cost. Jadi sangat kecil, kalau dia janji besar-besar, gede-gede, dari mana dia akan membiayainya? Nah, ngutang kan nggak bisa ngutang, harus ada izin kalau kepala daerah, kecuali kalau kepala negara ngutang mungkin bisa ya, kemana-mana. Nah, ini yang harus kita buka ruang, dengan begitu Mbak Rara akan membuat rakyat firm DIY, nggak bisa kita pilih nih. Karena cuma janji nggak ada dukungan-dukungan untuk bisa merealisasikannya. Nah, dengan lebih itu dia akan tidak bisa dengan gampang dikasih angin surga. Oke, baik. Beralih ke Prof. Wik, silakan. Apa itu? Sama, pertanyaan ataupun topiknya seperti itu? Iya, memang perlu dibenahi. Demokrasi kita melalui pemilu dan pilkada itu perlu diperbaiki. Jadi, memperbaikinya tidak cukup hanya payung hukumnya, regulasinya, tapi sekarang kalau memang demokrasi itu intinya ada di partai politik, maka mau tidak mau kita memintakan partai politik yang dibenahi. Apakah memang cocok kita melakukan sistem multipartai yang dikombinasikan dengan pelaksanaan sistem presidensial? Cocokkah itu? Dengan multipartai yang banyak seperti itu, sehingga fraksi yang ada di DPR seperti itu pula gitu ya. Kita harapkan memang ke depan itu adalah perbaikan yang lebih konkret gitu ya. Tidak lagi-lagi kita dihadapkan pada pemilu 2029 sama seperti 2024, mungkin lebih buruk lagi. Karena mungkin demokrasinya sudah tidak ada lagi kan gitu ya. Karena kita menjadi sangat tidak optimis gitu ya, kalau memang dari partai-partai sendiri mengalami stagnasi. Karena pemilu kalau kita ambil pemilu 2024 ini sebagai tol ukur gitu ya, kita menilai secara komprehensif gitu, Kita menyaksikan partai-partai ini memang sedang kehilangan kedolatannya, hak utonumnya gitu ya. Ketika dia harus mempromosikan kader dan sebagainya, mengapa lalu yang muncul walisi sangat besar. Ini mau apa kan gitu. Jadi, esensi dari pilkada maupun pemilu yang kontestasi, kompetisi kontestasi, dengan mengkontestasikan calon-calon yang bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang mempertanggungjawabkan? Ya, pertama kali harus partai. Dia yang pegang CV-nya orang itu kan gitu ya. Nah, ini yang tidak terjadi secara proper. Maka, kita menyaksikan lagi-lagi, pilkada ini mungkin agak tawar sedikit jadinya. Karena kompetisi kontestasi kayaknya agak dikendalikan sedemikian rupa gitu. Meskipun akhirnya putus ada di keputusan, amar keputusan mahkamah konstitusi. Itu agak tulit gitu ya, tapi ya relief sedikit, tapi sudah terlanjur agak tawar akhirnya kan gitu. Nah, ini yang juga menjadi taruhan Indonesia. Apakah kita menyongsong Indonesia Emas 2045 itu akan menjadi smooth. Apakah 2024 ini bisa menjadi prakondisi bagi kita untuk menentukan bahwa Indonesia Emas itu sudah di pelupuk mata kita. Atau masih menjadi menjauh dari kita. Karena praktik-praktik yang kita lakukan sangat tidak terkait dengan komitmen kita. Political commitment dan law enforcement yang kita tunjukkan. Oke, baik kembali pada topik kita memang untuk malam hari ini. Janji surga demi suara. Pak Sukidi, artinya ini next-nya harus seperti apa? Gebrakan apa yang ditunggu? Atau bagaimana pandangan Anda? Setelah mengalami kerusakan dan bahkan kematian demokrasi, saya mengajak setiap warga negara untuk memikul tanggung jawab bersama untuk menghidupkan kembali demokrasi yang telah dirusak sedemikian brutal oleh kekuasaan itu sendiri. Cara pertama adalah demokrasi ini adalah tanggung jawab bersama. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa demokrasi diterima secara taken for granted. Demokrasi sekali diterima secara taken for granted, maka dia akan mati. Karena itu ini satu panggilan kepada setiap warga negara untuk bertanggung jawab, merawat, dan sekaligus memajukan demokrasi. Karena itu amanah dari Bung Karno, Bung Hatta, dan juga kesepakatan kita untuk hidup sesuai dengan kaedah demokrasi. Itu pertama. Yang kedua adalah tentu saja satu harapan dan juga ajakan kepada partai politik untuk menjadi penjaga gawang demokrasi. Dengan tidak menggunakan politik uang sebagai instrumen untuk membeli suara rakyat. Dengan tidak menggunakan kekuasaan sebagai instrumen untuk menipu daya rakyat. Dan juga tidak menggunakan instrumen hukum sebagai senjata untuk melakukan politik intimidasi dan politik ketakutan. Dan terakhir tentu saja adalah ajakan untuk kita bersama-sama memajukan Republik dengan satu amal, dengan satu usaha, dengan satu perjuangan seperti yang diamanakan oleh Bung Hatta itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih.